Megang kakaknya gini aja, kakaknya gitu, gak mau Sampai segitunya ya guys ya Kalau kita nonton bareng pipi nih ya Ibunya? Ibunya Bisa yang anjing ketimbang anaknya Bisa yang anjing ketimbang anaknya Bisa yang anjing ketimbang anaknya Terus kayak gitu Terus percaya gak sama saya? Kalau percaya saya bawa lah Saya bawa ke Indonesia, saya jaga disana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat Amin amin, diharapkan alamin Oke, selamat datang di Cak Mujib TV guys Kali ini ya teman-teman sekalian kita akan reaksi sebuah video Yaitu kisah Haru Siti Aisyah Oke, PMI ya Taiwan Yang bawa pulang anak majikan mengidap Down Syndrome Alright guys ya Ini apa ya Bisa dikatakan Hatinya sangat-sangat mulia Sangat-sangat baik Mbak Siti ini Oke, langsung saja guys Kita play videonya Let's go Siti Aisyah, seorang pekerja migren Indonesia Asal Karawang, Jawa Barat Menceritakan awal dirinya Membawa anak majikannya yang menderita Down Syndrome ke Indonesia Anak tersebut bernama Huang Ceming atau Xiao Huang Siti mengaku sudah merawat Ceming selama 10 tahun Bahkan ia pun menganggap Ceming sudah seperti anaknya sendiri Siti yang saat ini tinggal di desa Kamojing, Karawang, Jawa Barat Dilansi dari Kompas.com Ia menceritakan awal mula bisa membawa Ceming pulang ke kampung halamannya Cerita berawal sekitar 4 tahun lalu Saat itu Siti hendak habis masa kontrak bekerjanya selama 6 tahun di Taiwan Ia kemudian meminta izin untuk pulang ke Indonesia dan tidak kembali lagi ke Taiwan Kemudian majikan Siti, ayah Ceming pun mengaku resah Dan mencoba mencari pengganti Siti Namun sudah ada 7 orang tak ada yang cocok dengan Ceming Kemudian Ceming juga sempat akan dititipkan di panti asuhan Lantaran seluruh aktivitas sehari-hari Ceming membutuhkan bantuan Sehingga tak ada panti yang mau menerima Ceming Lalu ayah Ceming pun berujar apakah bisa Ceming dirawat di Indonesia Sebab ia hanya percaya putranya dirawat oleh Siti ketimbang oleh ibu dan kakak perempuannya Dan setelah berpikir panjang akhirnya Siti bersedia terus merawat dan membawa Ceming ke Indonesia Itu semua dilakukan Siti karena ia mengaku sudah teranjur sayang dengan Ceming Jadi, ini namanya siapa? Wang Senu Wang Xiaowang Jadi, namanya Xiaowang, dia warga negara Taiwan Nah ini, mbak, kamu gimana sih sampai dia bisa di sini gitu? Awat cerita, kamu dulu TKW ya? Iya Ngerawat Ngerawat dia? Berapa lama? Nggak tahu Enam tahun Enam tahun Oke Saya ganti dia doang? Nantar sekolah Pokoknya seharian di sekolah sama dia Kenapa dia bisa sampai di sini? Ya awalnya saya mau pulang Kalau saya gitu kan sama bos Coba Tiga tanya Kalau bisa sampai jalan pulang, kayak gitu Kan banyak kemajuan, kalau dulu nggak bisa jalan Bener-bener nggak bisa jalan di papah dua Papah dua Terus badannya juga kuning Nah, lambat tahun-lambat tahun dia banyak perubahan sama saya Bisa jalan tanpa digandeng Cuma tangan doang, kayak gitu Badannya pun normal, nggak kuning banget Kayak gitu Oh, oke Terus pas mau 6 tahun Wah, saya mau pulang Saya nggak bisa balik lagi Gimana, Tik? Kayak gitu coba ya Kita jajan Nah, ngambillah anak kaburan Sering Ngambil anak kaburan Nggak, nggak cocok Mereka ada yang sakit-sakitan Sudah berapa anak kaburan yang sempat bekerja? Tujuh Tujuh Dari banyak Dari sekolah kan diajukan ke pantai Jempol kayak gitu ya Pantai Anda Sohan Ya Dia itu Saya Pastinya dia bisa pake baju dan bisa makan sendiri, Tik Kepung gitu Ke saya, bosnya tuh nangis Gimana dong bos Saya nggak bisa nambah lagi Gitu Kenapa saya putus saya Mana ya, Tik? Dia nyetan Melamun Nggak tega juga kan Udah kate-kake Bapaknya tuh udah Udah 6 tahun juga Kamu barengan dia kan Terus kayak gitu Terus percaya nggak sama saya Kalau percaya Saya bawa lah Gitu Saya bawa ke Indonesia Saya jaga disana Dia nangis tuh Pas sebulan Tidak ada pilihan lagi, Tik Saya tip kamu Tiba kamu Kalau saya kasihin ke Tidak mungkin Gitu Kenapa emang nggak sama ibunya? Megang kakaknya gini aja Kakaknya gitu Nggak mau Sampai segitunya ya, Gis Kalau kita nonton bareng Pipin ya Ibunya? Ibunya Sayang anjing Ketimbang anaknya Sayang anjing Ketimbang anaknya Allah Sayang anjing Ketimbang anaknya Pasarnya Gimana? Di Kita kalau Paling sebulan Ada dua kali datang Ibunya ke situ Nengok Oke Kalau dia kembali ke Taiwan Apa yang akan dilakukan keluarga terhadap dia Mbaknya ini yang paling tahu Nah, namun Tapi ini guys ya Yang saya keselin gini loh Anak Mohon maaf ya Dis Disabilitas ya Bener nggak sih? Disabilitas Disabilitas seperti ini Itu Semestinya ada bantuan Dari pemerintah Untuk biaya hidupnya mereka Dan perubatan mereka Dan perubatan mereka Jadi itu ada Kayak pucu Pucu itu apa sih Masa Indonesia? Subsidi ya Subsidi dari pemerintah Dan Subsidi dari pemerintah ini Akan diberikan kepada Yang bersangkutan Si Si Bawang ini Ya Kalau Saudara gue Yang ditahun tuh Yang Sudah tua Cacat juga Dia masih tergolong Kategori berat Cacat Tapi Kategori berat Itu sebenarnya Bisa dapat sekitar 28 ribu Atau sekitar 15 juta Per bulan Untuk biaya hidupnya dia Dari pemerintah Nah Dia Di atas berat Tulisan tuh Cicong Cicong itu artinya Sangat Berat Dan Biaya ini Apakah diberikan Orang tuanya dia Kepada dia Ada gak Gak ada Pertamanya aja Pertamanya aja Terus terakhir ini Biaya yang semestinya Dia terima juga Dia gak terima sama sekali Itu pun Kalau Kan dia harus minum obat Tiap hari Harus minum obat Dia kan Mungkin Kejam Satu bulan Kalau pengeluaran Buatnya berapa sih Ya Tiga juta Anda Ya Sama popok Sama Obat Kopok Obat Obat itu Obat apa Kejam Dia kan Punya Minum Konsumsi Obat Ya Down Oh Obat Satu bulannya Berapa duit Ya Kalau 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 Itu 1.2 juta 1.2 juta 1.3 juta 1.3 juta 1.3 juta Tiga juta Juga Wow Jadi guys Sekarang mau tau gak sih Kakaknya ini usaha apa Saya tunjukin Oh Toko klontok guys Support terus guys Jadi kakaknya ini Ya buka toko kecil-kecilan di Ya bisa dikatakan disini juga bukan kota ya Kota masih jauh ya Penghasilannya mungkin ini Kalau Bisa dikatakan penghasilannya kamu dapat Itu Harus semua Kedihaya Ya udah Kamu sendiri Posisinya ada Anak Anak Tiga Itu Bantu Nenek Neneknya Neneknya Ya ampun Saya masih dibantu Tapi Dia ini Kalau Misalnya Dia balik Di tangannya oleh Dinas sosial Dari pemerintah Taiwan Mungkin Dia bisa dimasukin Ke panti Jompo Ya mungkin karena usianya udah nih Panti Jompo Dan Haknya dia Diberikan pemerintah Subsidi Akan diberikan langsung Kepada tiap Panti Jompo Cuma Sampaian Gak tega Gak tega Gak tega Dan dia kayaknya Udah nyaman sih Disini gak Tadi Soalnya Kamu ngerti Dia mau apa Gitu Kayak tadi Dia pegang kue aja Guys ya Di Lempar nih Kasih ke dia Dia suruh buka Dia tau Kasih makan gitu Dia bisa denger gak sih Tapi dia gak ngerti Gue ngomong apa ya Kayak dia begini Istilahnya Kamu sudah pernah Belum mencoba Menghubungin Ibunya Atau kakaknya Udah Bagaimana tanggapannya Ya Kalau dulu masih Dilihat Biarpun itu Masih dilihat Setelah kesininya Gak Diblok kamu ya Mungkin ya Mungkin Dari Aplikasi Ketauan kan Kalau WA Kalau lain gak tau Saya diblok atau tidak Tapi gak dibaca Gak dibaca Kalau di WA Saya telponnya Gak benerin Berarti ya Diblok Alright guys Sudah selesai videonya Dari itulah tadi ya Mbak Siti Aisah Berat ya guys Berat asli Berat banget Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kekuatan Kesabaran Kepada Mbak Siti Juga memberikan Apa ya Kemudahan ya Setiap urusannya Allah Support guys Yang dekat dengan rumahnya Mbak Siti Semua Bisa juga Islanya media Media juga Membuat Kayak galang Dan ada lain sebagainya Juga bisa Seperti itu Allah Kemarin Ini satu pelajaran Kepada kita Bahwasannya Kita Orang Indonesia Ya Sangat-sangat Baik hatinya Guys Allah Oke itu saja Video kali ini Terima kasih Sudah menonton video ini Sampai selesai Semoga bermanfaat Gak tega Gak kuat ya Tak faham lah Oke Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Saya Pemid Ududrius Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!